Halo guys, selamat datang kembali di Youtube Channel Hari ini kita bakalan bahas salah satu perusahaan teknologi yang paling disukai oleh Warren Buffett Dan tentunya, saya rasa teman-teman juga udah familiar banget sama salah satu perusahaan ini Karena produknya itu udah mendunia dan pasti banyak yang pake Bahkan ekosistemnya itu bisa dibilang kalau udah dipake, orang itu jarang mau berpindah Dan perusahaan tersebut adalah Apple Siapa sih yang gak tau Apple dengan produknya iPhone, Macbook, sampai iWatchnya Nah sebenernya Apple itu gak cuma jualan HP, laptop, ataupun jam tangan guys Tapi sebenernya ada segudang potensi yang mungkin kalian masih belum lihat dari perusahaan Apple Hari ini tim uang saham punya beberapa fakta yang mungkin akan membuat kalian tertarik untuk ikut investasi ke dalam saham Apple Sebenernya Apple itu kalau kita mau lihat 10 tahun terakhir, saham Apple ini selalu bisa cetak all-time hike Bahkan baru-baru ini aja Apple itu udah sempat nyentuh all-time hikenya Tapi sayangnya close-nya balik turun Nah kita akan langsung mulai aja masuk di poin pertama Kalian tau gak sih bahwa Apple ini lagi bikin sebuah institusi keuangan Baru-baru ini kalian bisa lihat ya Apple ini bikin salah satu produk deposito Dan seperti yang kalian tau, kalau kita mau bandingin deposito Amerika dengan Indonesia Mungkin kalian akan cukup kaget Deposito rate kita aja waktu 4% itu udah banyak-banyak yang ngocek Masa cuma 4%? Masa cuma 4%? Di negara maju seperti Amerika, deposito itu biasanya cuma 1% ratenya Tapi Apple membuat gebrakan baru dengan deposito sebesar 4,15% Dan kalian bisa lihat perbandingannya dengan beberapa pesaingnya Apa gak gebrakan tuh buat para warga US? Dan hasilnya, ya kalian bisa tau sendiri ya Pasti berhasil, pasti sukses Siapa sih yang dari depositonya biasanya 0, atau 1% Sekarang ditawarin 4% gak mau pindah Dan hasilnya, 4 hari setelah Apple launching produk ini Apple udah mengumpulkan 1 billion dollar di dalam deposito tersebut Oke? Nah, sebenarnya mungkin teman-teman cuma merasa Apaan sih cuma deposito? Sebenarnya ketika suatu perusahaan Seperti Apple Yang sebenarnya bukan di institusi keuangan Udah mulai terjun ke dalam pasar finansial Nantinya mereka itu bisa menggunakan dana tersebut sebagai cash flow loh guys Ya? Let's say, gak cuma Apple yang melakukan hal ini Saya juga pernah bahas yang namanya Starbucks Yang bikin loyalty card-nya Nah, di sana Starbucks juga udah bisa ngumpulin banyak banget dana Dari loyalty card Oke? Kemudian yang kedua Yaitu Apple ecosystem Nah, kalian bisa lihat di samping ini Teman-teman Mungkin Apple ecosystem di Indonesia sendiri itu jarang banget ada yang pakai Tapi Di Amerika Apple ecosystem itu bisa dikatakan cukup kuat Bahkan kalian bisa lihat Apple itu tentu Dia punya Apple TV Dia juga punya Apple Music Dan dia juga punya Wallet Dan kalian bisa lihat Apple ecosystem itu aja bisa ngalahin yang namanya Netflix Mastercard Spotify Spotify HBO Digabungkan jadi satu Revenue dari Apple ecosystem itu aja masih ngalahin paha perusahaan yang fokus di bidangnya masing-masing Mungkin banyak banget yang gak lihat Karena biasanya orang ketika bicara Apple Mereka cuma fokus di Wah, berapa besar sih penjualan iPhone terakhir? Berapa besar penjualan Macbook terakhir? Tapi Kalian bisa lihat Revenue dari Apple ecosystem ini bisa dikatakan salah satu yang cukup penting Kenapa? Karena di Apple ecosystem ini Orang itu akan cenderung subscription Atau melakukan langganan Ya Di sana Orang akan Takukan pembayaran secara bulanan Yang tentunya Ketika kalian udah join Bisa jadi pembayarannya Gak cuma setahun Bisa jadi dua tahun Atau bahkan ketika Apple terus berinovasi Kalian bisa jadi pelanggan setianya Eits Sebelum kita lanjut Ya Teman-teman disini udah pernah lihat gak Harga saham Apple Nah Sebenernya harga saham Apple itu Let's say Dia gak semahal Sampai emiten-emiten betubara Indonesia loh guys Ya Harga saham Apple saat ini tuh cuma di 177 dolar Dan Kalau kalian cek dari tahun 2018 Kalian bisa lihat bahwa Harga saham Apple ini gak pernah turun Bahkan Kalau kalian investasi di tahun 2018 Return kalian saat ini udah naik 300% Belum dari dividennya Apple kalau bagi yang dividen itu Setahun 4 kali Tapi memang kecil-kecil guys Ya Let's say Setiap kali dia bagi dividen itu Cuma 0,1% Jadi paling gak secara tahunan Apple itu biasa punya histori Pembagian dividen itu di sekitar 3-4% Nah Banyak banget yang bertanya gini Tapi Kalau masuk Apple saat ini Sebenernya udah telat Apa enggak sih Ingat Apple ini sebenernya Kalau menurutin uang saham Itu cocoknya buat investasi Jangan panjang Dan Apakah Apple bisa Terlihat mahal Karena memang dia udah sewajarnya Dinilai mahal guys Dan bisa lihat Secara kinerja Apple itu terus bertumbuh Setiap tahunnya Dan inovasinya Juga makin tahun Makin gila Dan Kalian bisa lihat Ketika kinerjanya naik Ya otomatis harga sahamnya Juga akan ikutan naik Nah Saran dari tim uang saham adalah Ketika kalian memang mau investasi Di saham Apple Jangan langsung kalian hajar all in Melainkan Dollar cost averaging aja Beli secara bertahap Let's say Apple kemarin sempat sentuh all time high Ya kalian jangan beli dulu Tungguin dulu Sampai kemurangan ada postensi koreksi Udah masuk di arah support Baru kalian beli lagi Ya kemudian Udah naik 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 Ada penurunan Baru kalian hajar beli lagi Yang penting bertahap Kita fokus di long term aja Itu untuk secara fundamental Gimana dengan teknikalnya Si Apple ini sendiri Oke guys Jadi Tim uang saham ini Saat ini pakai Salah satu aplikasi Yang menurut kita Udah cukup lengkap Yaitu Peluang Dan kalian bisa lihat Di sebelah sini Ketika kalian udah masuk Di aplikasi peluang Kalian itu tinggal cari Yang namanya saham Apple Dan disana Nanti kalian akan lihat Beberapa komposisi Harga Car Dan beberapa opsinya Disana kalian tinggal pilih Opsi yang Teknikal Nah ketika kalian klik Opsi teknikal tersebut Maka disana Akan ada Beberapa poin penting Yang pertama Yaitu kalian bisa lihat Support dan resisten terdekat Yang memang udah disediakan Oleh Aplikasi peluang Tapi ingat Sebenernya Kalau kalian mau buat Support dan resisten Lebih tepat Kalian tetap harus Buka chartnya Dan tentukan sendiri Nah Di aplikasi peluang ini Mereka memudahkan kita Untuk ngecek Yang namanya support dan resisten Di titik terdekatnya Yang kedua Yaitu SMA Atau Simple Moving Average Nah Simple Moving Average ini Ada banyak macem Dan tentunya ini bisa Membantu kita Untuk melihat yang pertama Trendnya itu lagi bagus Apa enggak Ya Ataupun yang kedua Kita bisa lihat Simple Moving Average Yang paling besar Biasanya yaitu SMA 200 Dia dalam posisi buy Atau sell Kalau dalam posisi buy Maka kita bisa artikan Secara geris besar Trend jangka panjangnya itu Lagi naik Oke Nah Buat teman-teman yang masih kurang paham Kita akan langsung masuk Di chart Ya Jadi kalian bisa langsung Klik bagian chart Ya Seperti yang ada Tombol candlesticknya itu Guys Nah nanti kalian masuk Kalian akan masuk Ke dalam satu tampilan Trading view Di sana Teman-teman juga bisa pasangin sendiri Yang namanya Simple Moving Average Seperti ini Yang pertama Langsung cari indikator Dan kalian Cari yang namanya Simple Moving Average Setelah kalian klik Simple Moving Average Maka Akan muncul Garis Di tengah-tengah Dari candlestick Jujur Kalau dari tim ruangsan Kita suka pakai Simple Moving Average 200 Yang artinya Ketika kita pakai 200 Itu berarti Kita memakai data 200 hari terakhir Oke Kalau kita bandingkan dengan 5 Dia hanya pakai 5 data terakhir Otomatis 200 Pasti punya potensi Yang jauh lebih valid Nah Jadi sekarang Itulah beberapa poin Yang menurut saya cukup menarik Dari saham Apple Buat kalian yang merasa Saham Apple ini masih terlalu mahal Sebenarnya di aplikasi Dari peluang ini Dia tuh juga Menyediakan Yang namanya Leverage Di aplikasi dari peluang itu Kalian gak harus beli Yang namanya Satu lot Saham Apple Langsung itu Enggak Sebenarnya kalian kalau mau nyicil Itu boleh Dari harga 5 ribu aja 5 ribu rupiah aja Itu kalian udah bisa beli Saham Apple Atau Kalau kalian memang punya Risiko yang lebih tinggi Itu kalian bisa Pakai sistem leverage Sistem leverage itu Ibaratnya kalian dipinjemin uang Dan otomatis Kalian punya model Yang jauh lebih besar Tapi ya kalian harus sadar Ketika profit Kalian bisa profit Jauh lebih besar Tapi ketika loss Itu juga akan loss Lebih besar Jadi ya Tetap sama-sama adil Dan kalian tetap harus sadar Dengan risikonya Ingat dibaca terlebih dahulu Dan dimengertiin Gimana sistem Dari penggunaan leverage Ya Ingat High risk High return Oke Setelah kita tahu Secara fundamental Secara angka Secara harga Kita lanjut Ke poin ketiga Ya Kalian bisa lihat Ini adalah data Dari Kinerja keuangan Apple Di kuartal terakhir Ya Jujur Uang saham ini sendiri sih Cukup memfavoritkan Apple Untuk investasi jalan panjang Ya Karena Kita tahu ya Inovasi Apple itu Rata-rata Mereka udah R&D nya Bagus banget Dan Biasanya Mereka juga Mempentingkan dengan Yang namanya Apa yang dimau Oleh konsumer Ya Saat ini Terakhir Kita baru aja dengar Yang namanya Tadi Deposito dari Apple Dan Baru aja Apple dikeluarin Apple VR Dan Kita masih belum melihat Kedua hal tersebut Masuk di laporan Keuangan ini Bayangkan Gimana pendapatan Mereka Dengan nantinya Ada dua Produk tersebut Yang akan masuk Di dalam penjualan Di kuartal Berikutnya Dan Gak cuma itu Ya Masih banyak banget Dan Terakhir itu Saya sempat baca Yaitu Saat ini Apple juga Udah keluarin Apple Pay Letter Ya Saat ini memang Belum masuk di Indo Tapi di US Itu seharusnya Juga udah berjalan Cukup baik Nah Buat teman-teman Yang memang Mau terjun Investasi Di saham Apple Tim uang saham Saat ini sih Kita udah Kecek Legalitas Dari Aplikasi peluang Dan kalian bisa lihat Jadi peluang itu Punya Banyak Keunggulan Kalau kalian lihat Di legalitasnya Ini kok ada banyak Kok Ya Karena peluang itu Merupakan satu Aplikasi Yang Multi Aset Ya Jadi disana Kalian gak cuma bisa Investasi saham Amerika Tapi disana Juga ada Cryptocurrency Disana juga ada Investasi Emas Disana juga ada Reksadana Oleh karena itu Kalau kalian lihat Tadi legalitasnya Itu banyak Jadi dengan Satu aplikasi peluang Ini aja Kalian itu udah Bisa investasi Di banyak Aset Bahkan Update terakhirnya Adalah Saat ini Aplikasi peluang Kalau kalian buat Investasi Sama Amerika Dia udah punya 560 plus Perusahaan Yang bisa Kalian beli Buat teman-teman yang mau join Di peluang Ruang saham Juga menyediakan Free group Buat kalian Yang memakai Kode referral kita Untuk ketentuan lebih lanjut Bisa langsung Baca di description box Dan buat kalian yang Masih punya pertanyaan Yang bisa langsung Comment di kolom pertanyaan Dan buat kalian yang Merasa video ini Bermanfaat Jangan lupa Like Ataupun share video ini Ke teman-teman kalian Thank you for watching See you on the next video